Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam jatrah Buat petani korang dimanapun anda Berada Di kesempatan siang hari ini Kang To dikirimin video Dari saudara kita Yang ada di Jawa Tengah Ini mungkin bisa Ditiru buat dulur-dulur kesemuanya Yang ingin Misalkan menggemburkan ke tanah Ngasih gulutan Ngasih kompos Ini milik bapak Ros Yanto Yang ada di Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Kecamatan Gandring Mangu, Karang, Gintung Ini beliau Mengirimi video Dari Jawa Tengah Sana Kang To Ini Kita buat video Nanti bisa diunggah Di Youtube Kang To Dan ini Pak Khususnya Mantap Ini cara Pengemburan tanahnya Ngasih gulutan Itu sudah mantap Dan Ngasih cara Komposnya Yang sudah dipermentasi Untuk penanaman Nanti Tapi Gini Pak Untuk penanaman Umbi Sebenarnya Kalau Misalkan Ditanam Untuk saat ini Itu Kalau menurut Kang To Itu kurang pas Jadi Kalau Saat ini Misalkan Saat ini Misalkan Mau ditanam Umbi Itu Belum Mau tumbuh Lur Gitu Jadi Yang baik Itu Nanti Menunggu Sekitar Kisaran Bulan Sepuluh Sambil Kalau Di daerah sini Biasanya Tanamnya itu Di awal Musim Pengujan Nanti Tapi Itu Sudah Mantap Sekali Dan Untuk Umbi Umbi Itu Yang Dibeli Itu Umbi Yang Benar-benar Lepas Durman Atau Tidak Tidak Tahu Tapi Gua Dulur-dulurku Usahakan Kalau Misalkan Ingin Beli Umbi Itu Harus Tahu Umbi Itu Benar-benar Sudah Lepas Durman Atau Tidak Karena Yang Penting Untuk Penanaman Porang Itu Yang Dari Umbi Yang Benar-benar Lepas Durman Kata Juga Kata Ya Harus Benar-benar Lepas Dari Batang Sendiri Jangan Sampai Diputil Itu Yang Dibuat Bibit Bisa Mantap Bisa Bagus Ya Itu Sudah Mantap Bos Itu Pengemburan Tanah Ngasih Gulutan Itu Sudah Mantap Dan Ini Buat Dulu-dulu Semuanya Ini Bisa Ditiru Cara Pengemburan Tanah Dan Cara Ngasih Gulutan Ini Perlu Ditiru Ini Miliknya Bapak Roswati Yang Ada Di Jawa Tengah Mantap Bos Selanjutkan Tanam Porang Semoga Dulu-dulu Semuanya Bisa Sukses Dengan Budidaya Porang Ini Mantap Mantap Ini Salam Sukses Bos Salam Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Lahan Kesatu Ini Pakang Pokancil Ini Lahan Yang Kesatu Ini Yang Sudah Ditanami Porang Ini Yang Sudah Ditanami Porang Ini Sebesar Yang Belum Di Ini Yang Sebesar Segini Pakang To Ini Ini Satu Kilo Tiga On Ini Yang Satu Kilo Isi Tiga Ini Rata-rata Tiga On Setengah Ini Di Bawah Naongan Durian Sama Pisang Ini Pupuknya Masih Banyak Sisa Pupuk Masih Banyak Ini Sudah Ditanamin Semua Ini Lahan 3000 Meter Pesegi Ini Di Bawah Naongan Durian Ini Pakang Tokancil Ini Lahan Yang Kesatu Ini Alamat Saya Ini Di Jawa Tengah Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Kecamatan Gandrung Mangu Kelurahan Karanggintung RT3 RW6 Ini Penampungan Air Buat Menyiram Durian Ini Ada Ikannya Ini Sudah Ditanamin Semua Umbi Umbi Satu Kilo Isi Tiga Isi Dua Ada Yang Satu Kilo Ada Yang Dua Kilo Ada Yang Satu Setengah Kilo Saya Tanam Ini Sebanyak 8000 Butir Lahan 3000 Meter Pesegi Ini Pakang Tokancil Kebun Saya Ini Kebun Durian Ditanami Porang Semoga Sukses Saya Setiap Malam Lihat Youtubenya Pakang Tokancil Itu Sangat Salud Sekali Sangat Salud Sekali Sampai Malam Lihat Youtubenya Pakang Tokancil Di Daerah Jawa Timur Lereng Gunung Pandan Semoga Semoga Petani Umbi Porang Di Seluruh Indonesia Jangan Ragu Lagi Menanam Porang Jangan Khawatir Lagi Menanam Porang Semoga Diperbanyak Menanam Porang Di Sekitar Lokasi Masing Saya Ini Masih Pemula Tapi Nggak Ragu Ragu Untuk Menanam Porang Sekali Modal Mencapai Hampir Ratusan Juta Buat Beli Bibit Umbi Porang Sama Bul Bil Katak Ini Di Daerah Saya Di Jawa Tengah Tadi Alamatnya Sudah Disebutkan Ini Ada Pohon Pisang Banyak Ini Lokasinya Pekang Tokancil Semoga Sehat Sehat Selalu Jangan Sampai Ada Alangan Apapun Semoga Bisa Bermanpangat Memelihara Budidaya Porang Dimanapun Anda Berada Ini Pohon Burian Baru 8 Bulan Tanam Musim Kemarin Semoga Budidaya Porang Ini Bisa Bisa Sukses Pakang Tokancil Saya Ini Dari Jawa Tengah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Kebun Saya Yang mau Ditanami Porang Yang lokasi Kedua Ini Di Daerah Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Kecamatan Gandrung Mangu Kelurahan Karanggintung RT3 RW6 Nama Saya Rusyanto Ini Pakang Tokancil Ini Lahan Yang kedua Ini Sudah Digulut Ini Sudah D Bikin Gulutan Semua Ini Luas Tanah Saya Ini Yang Kedua Ini 3000 Meter Pesigi Ini Mau Ditanami Sekitar 6000 Umbi Porang Ukuran 1 Kilo 3 Butir 1 Kilo 3 Butir Ini Jarak Gulutan Gulutan Sama Gulutan Itu 70 Sentimeter Panjangnya Akuran Bedengan Ini Pupuk Organik Sudah Siap Sedang Di Permentasi Pupuk Kompos Kambing Nih Saya Lihat Youtubenya Pakang Tokancil Setiap Malam Berkali-kali Lihat Youtubenya Pakang Tokancil Masa Panen Masa Pembudi Dayak Umbi Umbi Porang Di Lahan Yang Belum Panen Yang Sudah Panen Yang Sedang Itu Pakang Tokancil Yang Naik Motor Itu Di Atas Karung Di Atas Karung Berisi Porang Itu Saya Lihat Berkali-kali Yang Pakang Tokancil Naik Sepeda Motor Di Atas Karung Itu Yang Di Lareng Gunung Pandan Itu Sangat Salud Sekali Kepada Pakang Tokancil Saya Rekan-rekan Saya Yang Belum Menanam Porang Umbi Porang Jangan Ragu Lagi Saya Masih Pemula Tidak Ragu Lagi Menanam Umbi Porang Tidak Ragu Lagi Menanam Umbi Porang Saya Ini Tiga Tempat Kapasitas Satu Hektar Modalnya Banyak Mencapai Ratusan Juta Rupiah Untuk Beli Bibit Umbi Porang Sama Bul Bil Katak Semoga Menanam Porang Saya Jangan Ada Alangan Sesuatu Apapun Semoga Sukses Selalu Amin Amin Ini Di Tanah Di Daerah Saya Lahannya Sangat Gembur Sekali Pakang Tokancil Di Lahan Lokal Saya Ini Tanah Gembur Tidak Ragu Lagi Menanam Porang Pasti Subur Nanti Tanamannya Saya Masih Pemula Tidak Ragu Lagi Menanam Umbi Porang Di Daerah Saya Teman Teman Saya Rekan Rekan Saya Di Wilayah Jawa Timur Yang Saya Lihat Youtubenya Semoga Sukses Selalu Di Wilayah Sumatera Di Wilayah Aceh Itu Yang Pakang Tokancil Kirim Bulbil Katak Satu Ton Dua Kintal Setengah Itu Semoga Ditanam Di Wilayah Aceh Sangat Sangat Bagus Di Wilayah Sumatera Di Wilayah Kalimantan Itu Di Tanah Gambut Taja Tumbuhnya Bagus Semoga Yang Budidaya Umbi Porang Sangat-sangat Bersemangat Untuk Menanam Umbi Porang Terima Terima Kasih Pakang Tokancil Saya Dari Jawa Tengah Cilacap Gandrung Mangu Kelurahan Karanggintung RT3W6 Nama Saya Rusyanto Semoga Sukses-sukses Selalu Tidak ada Langan Setuatu Apapun Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh